Intro Untuk menghadapi arus mudik lebaran pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi telah menyiapkan dua kapal patroli untuk melaksanakan pengamanan arus mudik di sekitar perairan Selat Bali. Sementara itu 21 personil dikerahkan, 21 personil TNI Angkatan Laut maksud kami dikerahkan untuk melaksanakan pengamanan di ASDP Bakauhanil, Lampung. Komandan pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Banyuwangi, Letko Laut B. Hafiz menyatakan KAL Raja Kuesi 2540 dan KAL Sembulungan 2542 beserta dua kapal bot dikerahkan untuk mengamankan arus mudik lebaran di sekitar perairan Selat Bali. Selain itu, 18 prajurit Lanal Banyuwangi diterjunkan setiap harinya untuk mendukung pengamanan arus mudik lebaran. Pelaksanaan pengamanan akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait di antaranya Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, ASDP, KSOP, serta aparat lainnya yang bertugas melaksanakan pengamanan arus mudik lebaran di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut yang tengah menjalankan tugas untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah agar dapat berjalan dengan lancar dan aman dan menjaga keselamatan dalam bertugas. Sementara itu, sebanyak 21 personil TNI Angkatan Laut dalam hal ini dikerahkan untuk melaksanakan PAMOVIT BKO Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung di ASDP Bakauheni. Wilayah yang terpantau ramai lancar, antara lain tol gate reguler serta tol gate eksekutif, terminal penumpang reguler, termaga 1 hingga termaga 7. Kegiatan yang dilaksanakan di dermaga yaitu pelayanan bongkar muat penumpang dan kapal yang beroperasi berjumlah 35 kapal dengan rincian kapal eksekutif sebanyak 4 kapal dan kapal reguler sebanyak 31 kapal.